dan pasar Nah khusus pada sesi ini saya akan sering terkait dengan penerapan dari perda katener terutama di industri kami di Bali di perwotilan dan restoran sehingga nanti saya tidak ada data yang kami tampilkan atau yang saya tampilkan tapi lebih banyak bagaimana kondisi di dapangan terkait dengan pelaksanaan perda katener yang sudah ada di Bali hingga saat ini Baik ini terkait dengan hotel bebas rokok kami dari PHRI hingga saat sekarang ini dengan merangkutakan kurang lebih 10% dari seluruh hotel yang ada di Bali sudah melakukan sosialisasi sejak awal pada saat perda KTR disahkan di Bali sekitar tahun 2011 sehingga kalau melihat dari latar belakang terkait dengan kebijakan itu menjadi landasan yang cukup penting untuk kemudian para industri yang ada di dunia perwotilan itu menerapkan terkait dengan kawasan tanpa rokok awalnya memang agak sulit jadi pada saat kami mencoba untuk menyampaikan terkait dengan adanya perda yang terbaru tentang kawasan tanpa rokok banyak hotel yang pada saat kami lakukan itu mempertanyakan apakah sudah ada ketentuan serta saksi-saksi apabila perda itu dilakukan sebelum dicetuskan sosialisasi awal dilakukan justru mendapat tantangan yang cukup banyak dari hotel karena justru mereka sangat mengkhawatirkan kalau seandainya perda itu diterangkan dan hotel juga memperlakukan itu banyak tamunya yang tidak akan kembali untuk stay menginap di hotel tersebut nah ini menjadi kian-kian tersendiri bagi kami di asosiasi untuk kemudian memberikan penyadaran karena seperti Bapak-Ibu ketahui hotel-hotel yang dibalik dengan klasifikasi hotel tertentu mereka sebenarnya harus juga memberikan yang namanya perlindungan terkait dengan apakah itu keamanan ataupun kesehatan bagi tamu, karyawan dan pemilik hotel nah dalam hal bidang kesehatan ini salah satunya adalah perda KTR jadi hotel yang awalnya tadi takut untuk menerapkan aturan ini kemudian pada saat perda KTR sudah mulai diterangkan ada beberapa perubahan misalnya ada hotel yang mencoba untuk menerapkan di awal dengan keraguan-keraguan kemudian mereka mulai berkomunikasi dengan pihak agen menyampaikan dari kepada tamu dan lambat lalu kemudian tamu memberikan respon bahkan yang tadinya cuma datang couple, pasangan kemudian mereka menyampaikan bahwa saya akan datang tahun depan dengan keluarga saya dengan orang tua saya, dengan anak-anak saudara dan sebagainya dengan anak-anak karena hotel ini sudah menerapkan hotel yang legumannya sehat tanpa asam nah respon-respon yang seperti itu kemudian menjadikan hotel oh ternyata apa yang menjadi ketakutannya itu hanya di awal saya bahkan saya pernah menyampaikan pernah gak dilakukan full pay kira-kira tanya tamu kami tamu itu datang ke Bali itu memang mau untuk merokok atau yang lain ya ternyata gak ada satupun tamu yang menyatakan saya memang datang ke Bali bukan untuk merokok jadi hanya ketakutan tanpa landas dasar yang kuat nah kemudian banyak juga wisatawan yang memberikan respon karena mereka selain itu mendapatkan apa namanya liburan untuk menikmati alam, budaya dan sebagainya mereka juga tinggal di hotel yang lingkungannya cukup sehat baik, kami di Bali seperti Bapak yang sudah ketahui ikon pariwisata yaitu pariwisata budaya menjadi pariwisata yang hingga saat sekarang ini dari dulu hingga saat sekarang itu menjadi penggerak pariwisata terbesar terkait dengan perekonomian di Bali jadi landasan kebijakan pemerintah dalam kepariwisataan di Bali yaitu ada perda nomor 2 tahun 2012 dimana disana di perda itu berbicara terkait dengan pariwisata yang namanya pariwisata budaya berandaskan trihita karana trihita karana itu tiga keharmonisan satu hubungan manusia dengan manusia satu hubungan manusia dengan alam satu manusia dengan Tuhan itu yang ada di perda dan itu menjadi landasan terapan hotel-hotel lain industri yang lainnya yang ada di Bali Bali dengan aktivitas budaya dan sebagainya menjadi keseharian jadi orang datang ke Bali itu tidak hanya sesional tapi bisa mendapatkan melihat langsung aktivitas budaya setiap hari ini gambaran terkait dengan rutinitas masyarakat Bali dalam hal seni budaya dan adatnya dan ini menjadi atraksi-atraksi yang kami miliki di Bali atraksi budaya yang menjadi dinikmati oleh wisatawan di sini selain daya tanah alam kalau alam kami boleh dikatakan tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan daerah lain saya pernah datang ke Sulawesi dan Sumatera banyak sekali alam, pantai, gunung dan sebagainya yang jauh lebih bagus tapi ada sesuatu hal yang menjadikan Bali menarik menarik karena aktivitas budaya yang ada di Bali hulu pariwisata adalah pariwisata ini hanya sekilas bisa saya sampaikan ini pun menjadi salah satu aktivitas yang bisa diikmati oleh wisatawan yang ada di Bali atraksi-atraksi adat budaya dan sebagainya kemudian kami juga sekarang sudah mengembangkan membagi atraksi ke pariwisataan dan akomodasi salah satunya adalah perhotelan menjadi tempat dengan fasilitas yang cukup lengkap di Bali ya hingga saat sekarang ini jumlah anggota kami lumayan berbagai bentuk asistruktur hotel juga sudah ada dan pelayanan menjadi andalan yang penting di Bali ya jadi dari bagaimana masyarakat budaya menerima wisatawan kemudian wisatawan bisa berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya kami sebagai salah satu asosiasi stakeholder besar di Bali itu bernaung di bawah asosiasi yang namanya Bali Tersembor atau gabungan industri pariwisata Indonesia atau KIPI yang di dalamnya itu ada beberapa stakeholder seperti ada PNI, kemudian ada ASIKA, HAPI dan sebagainya ini semua menjadikan kami sebagai asosiasi-asosiasi di bidang industri yang oleh pemerintah itu menjadi jembatan yang sangat baik untuk mensosialisasikan ataupun menyampaikan terkait dengan kebijakan peraturan yang ada di Bali ini juga yang menjadikan pemerintah bergandengan tangan dengan asosiasi yang ada di Bali bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah semuanya memiliki dasar yang kuat untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya adalah perda KTR dari Dinas Kesehatan Provinsi kami di ajak bekerjasama dari Udayana kami di ajak bekerjasama untuk kemudian mulai melakukan sosialisasi terkait dengan salah satunya perda KTR jadi asosiasi yang ada di Bali cukup lengkap dan kami bekerjasama dengan cukup baik setiap permasalahan yang ada kami selalu diskusikan dan carikan solusi bersama dari berbagai instansi baik itu pemerintah, pembunuh, stakeholder para wisata termasuk dunia akademis next Bisa dibatuh Pak? Baik ini sekitar informasi bahwa asosiasi di bawah PNI juga ada asosiasi profesi baik dari asosiasi GM, dari asosiasi cost keeping, from office, credit manager, kemudian chief engineering, chief security semuanya kurang lebih ada sekitar 20 asosiasi itu juga memperkerat dan memperkuat kami dalam hal melakukan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah sehingga bidang asosiasi mana yang bisa kami ajak kerjasama untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di Bali hingga saat sekarang ini data terakhir yang tahun 2017 itu total kamar, total akumodasi yang ada sudah 4.000 lebih kemudian jumlah kamar sudah angkanya mendekati 8.000, bahkan 80.000, bahkan lebih jadi anggotanya, yang menjadi anggota kurang lebih sekitar 10% kalau seluruh akumodasi adalah 4.290, anggota kami itu PHRI adalah sekitar 460 jadi itu tidak semua hotel menjadi asosiasi atau anggota asosiasi PHRI nah ini menjadi PR berat kami, termasuk pemerintah pada saat akan menyampaikan sosialisasi itu memang yang di luar asosiasi, yang di luar pemerintah kami itu menjadi PRnya pemerintah itu bisa menyampaikan secara langsung terutama hotel-hotel kecil, kalau hotel-hotel besar lebih mudah untuk bergabung karena mereka mendapatkan manfaatnya, tapi kalau hotel kecil katakan mereka, apa namanya, guest house, kemudian pulang wisata atau hotel melati, itu yang masih, apa namanya, dengan jumlah yang cukup besar hampir sekitar 3.500, itu yang masih belum istilahnya memahami dengan baik dan manfaatnya berasosiasi terkait dengan penerapan, baik itu standar hotel dan sebagainya diatur oleh undang-undang keperwisataan, peraturan kementerian dan sebagainya bahwa salah satunya hotel harus menerapkan standar atau klasifikasi hotel seperti hotel yang kita tempati sebagai pelaksanaan hari ini mereka memiliki standar klasifikasi kalau tidak salah waktu Bapak, 3 menit lagi Bapak baik, terima kasih, saya akan lanjutkan kemudian terkait dengan KTR saya akan langsung saja kalau diundang-undang, terkait dengan peraturan menteri semua bicara terkait perlindungan dan di dalamnya ada terkait dengan kesehatan ini adalah bagaimana kami menerapkan terkait dengan perda KTR yang ada di Bali yang sudah banyak dari anggota kami terutama dari anggota asosiasi menerapkan ketentuan hotel-hotel yang bebas area rokok di FU mereka juga sudah memberikan informasi di kamar juga ada kemudian ketentuan di awal pada saat tamu akan registrasi sudah ada ketentuan yang tertulis di sana bahkan dengan denda yang tertulis kalau Bapak, Ibu sadari juga di hotel ini pada saat registrasi kalau Ibu baca di sana juga ada denda yang tertera kalau salah di hotel ini dikenakan denda 1 juta kalau Bapak, Ibu merokok atau ketahuan merokok di kamar kalau di Bali rentangnya antara 500 ribu sampai dengan 2,5 juta mereka pada saat kita sign registrasi form itu sebaiknya Bapak, Ibu baca kalau sampaikan kepada keluarga tiba-tiba jangan sampai pada saat bulan nanti dikenakan denda karena ada keluarga atau siapa yang punya kebiasaan merokok tiba-tiba merokok di kamar banyak hotel yang sudah menerapkan seperti ini ini formnya terkulis jelas bahkan ada hotel yang juga sudah menginformasikan di website mereka disitu jelas salah satu hotel menyampaikan dengan denda sekitar 250 USD tanda-tanda ataupun selip di mana boleh merokok termasuk larangan merokok ini ada di kamar ketentuannya di pintu kamar juga sudah ada kemudian di restoran restoran ini padahal setengahnya adalah restoran terbuka dan setengahnya ada yang di bawah atap tapi karena memang ada ketentuan di bawah merokok hanya boleh di tempat darah bebas dan tidak boleh yang di bawah atap di meja-meja yang ada apa namanya untuk mereka makan itu ditempatkan tanda-tanda larangan merokok ini dipul peraturan di kolam renang mereka juga buat kematuan bahwa tidak boleh merokok disitu tertulis merokok tidak diperkenankan di dalam atau sekitar kolam renang karena di kolam renang banyak kehatian orang tua atau memang orang tua yang sehat dan sehat kemudian daerah parkir kemudian daerah-daerah terlalang lainnya tempat charger mesin kemudian tempat gas kemudian di engineering banyak sekali sudah diberikan sayangnya larangan merokok yang bisa menimbulkan bahaya ini ada di garbage binnya atau tempat sampah juga ada larangannya di depan lift juga ada kemudian bagi karyawan hotel yang masih punya kebiasaan merokok dia disediakan tempat yang tempatnya cukup jauh ya jadi kalau mau merokok ya sama sekali tidak diperkenankan di hotel dan mereka tetap menyediakan tempatnya cukup jauh terkecil kalau pesana aja lumayan ya jadi mereka dikurung khusus sehingga hanya boleh merokok di depan terus ya di musholah juga yang ada di hotel banyak diberikan tanda sehingga tidak boleh merokok ada satu hotel yang menerangkan hotelnya betul-betul sepanjang di lingkungan hotel tidak boleh merokok kalau karyawannya merokok dia harus lepaskan uniformnya pada saat selesai makan siang silakan keluar di hotel merokok di mana itu menjadi kesulitan buat mereka karena dia punya waktu cuma satu jam lama-kelamaan ya sudah gak usah merokok ya informasinya banyak justru yang memberikan dampak lebih bagus ada juga hotel yang boleh menerangkan hanya boleh merokok hari Jumat jadi hanya disediakan di tempat khusus merokok itu kalau ada aspek hari Jumat lama-lama sudah tidak ada lagi ya ada juga hotel yang memberikan tempat merokok hanya ada tempat berdiri seperti ini ada standing extra tidak ada apa namanya perlindungan khusus hanya boleh mungkin yang merokok itu hanya bisa 2-3 resident apas itu dia balik kerja jadi dampaknya cukup bagus terutama bagi kesehatan masyarakat terutama dari karyawan hotel ini juga yang restoran yang ada di sebuah hotel yang hanya boleh merokok di pojok tertentu saja jadi tidak boleh di Semarangan ini juga di restoran ketentuan yang begitu masuk restoran sudah ada ketentuan di larang merokok dan kami juga di Bali itu hingga saat sekarang ini hotel-hotel banyak yang melakukan verifikasi terkait dengan sistem keamanan dan kesiapan siap-siapkan bencana hotel kalau seandainya memiliki peralatan keamanan kalau tidak pernah diverifikasi kita tidak tahu yang ada sebuah auditor apakah berfungsi atau tidak nah disitu diverifikasi oleh kesiap-siapkan bencana kami bekerjasama dengan badan penawaran bencana derah dan dari kepolisian Bali selalu melakukan inspeksi kepada hotel-hotel terkait dengan sistem keamanan ini adalah bagi hotel-hotel yang sudah melakukan verifikasi terkait dengan sistem keamanan selamat menikmati